Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tidak ada pasokan daging ayam, pedagang di Pasar Pantur apa menurutkan Subang berhenti berjualan di tengah tingginya kenaikan harga. Bawa kabur uang 400 juta rupiah, pelaku pengelapan uang kegiatan study tour SMA Negeri 21 Kota Bandung ditangkap polisi. 40 orang jadi korban penipuan rekrutmen pekerjaan di kebun binatang Bandung, total kerugian mencapai 24 juta rupiah. Aparat Polresta Best Bandung menangkap perempuan yang diduga melakukan penipuan atau pengelapan uang kegiatan study tour siswa SMA Negeri 21 Kota Bandung ke Yogyakarta sebesar 400 juta rupiah. Pelaku adalah pegawai lepas sebuah biro perjalanan di Kota Bandung. Uang yang seharusnya masuk ke perusahaan travel malah dipakai oleh pelaku untuk kepentingan pribadi. Inilah ICL, seorang pegawai lepas sebuah perusahaan travel di Kota Bandung yang ditangkap oleh Satres Krim Polresta Best Bandung. Ia ditangkap karena menggelapkan uang ratusan juta rupiah untuk keberangkatan study tour SMA N 21 Bandung. Pelaku ditangkap oleh polisi di kawasan Cilengkerang, Rabu Pekanalu, dan langsung dibawa ke Mapolresta Best Bandung untuk menjalani pemeriksaan. Penangkapan ICL dilakukan setelah pihak sekolah SMA N 21 melakukan pelaporan ke Polsek Buah Batu, Polresta Best Bandung. Setelah melakukan pemeriksaan saksi-saksi, polisi akhirnya berhasil mengamankan ICL. Uang yang seharusnya disetorkan ke perusahaan travel untuk pemberangkatan siswa-siswa study tour ke Yogyakarta malah dipakai pelaku untuk kepentingan pribadi. Hari ini kita laksanakan pemeriksaan mendalam dulu di Polresta Best Bandung. Nanti kita telusuri uangnya kemana saja, motifnya apa, sehingga yang bersangkutan menggelapkan uang tersebut. Tapi hasil pemeriksaan sementara memang yang bersangkutan digunakan uang untuk kepentingan pribadi. Sebelumnya ratusan siswa kelas 11 SMA N 21 Bandung menggelar aksi unjuk rasa di sekolah karena mereka gagal berangkat study tour ke Yogyakarta. Total uang yang digelapkan oleh pelaku yakni sebesar 400 juta rupiah. Saat ini ICL masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Maporresta Best Bandung. Mohd Rizal melaporkan dari Bandung. Seorang wanita lanjut usia di Kabupaten Indra Mayu ditemukan tewas dengan tangan dan kaki terikat di dalam rumahnya kamis pekan lalu. Korban dibunuh asisten rumah tangga yang baru ia pekerjakan kurang dari dua minggu. Warga kecamatan Sukra Kabupaten Indra Mayu kami sepekan lalu dikagetkan dengan penemuan seorang perempuan lansia yang meninggal tak wajar di rumahnya. Usai dilakukan otopsi di rumah sakit Bayang Karalo Sarang, jenazah korban bernama Casinih langsung dibawa kembali ke rumah duka untuk dimakamkan. Pihak kepolisian yang melakukan oleh TKP dan memeriksa keterangan enam orang saksi menyimpulkan korban meninggal akibat dibunuh oleh ART yang baru bekerja kurang dari dua minggu di rumah korban. Menurut perangkat desa Sukra, jenazah korban Casinih yang berusia 62 tahun tersebut ditemukan dalam ruang tengah rumahnya dengan kondisi tangan dan kaki terikat serta mulut tersumpal kain. Tetangga korban mengaku kaget dengan kejadian ini. Sedang mengenai tersangka asisten rumah tangga yang dituduh membunuh korban, tetangga mengaku tidak mengenalnya. Kaget banget. Kalo pelaku itu baru dikenal apa bagaimana sih Pak? Kalo pelaku itu baru dikenal apa bagaimana? Kalo mungkin sama korban kayaknya udah kenal ya Pak ya, tapi kalo sama kita tetangga sih gak kenal. Paling cuma ngeliat kalo sekilas doang, katanya sih kan nyasak di situ ya katanya. Cuma paling saya lewat gitu doang, gak pernah ngobrol, gak pernah liat secara jelasnya gitu. Anak korban yang juga adalah anggota DPR RI mengaku sangat terpukul atas kematian sang ibu. Ia juga tak mengenal dekat ART yang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka pembunuh ibunya tersebut. Ia hanya mengetahui jika pelaku sebelumnya bekerja menjadi pengemis atau penyapu koin di jalan tak jauh dari rumah korban. Dan baru dipekerjakan oleh orang tuanya kurang dari dua pekan. Tentu saja saya sebagai anak ya, bagaimana tidak terpukul kan gitu. Ini tidak ada, apa namanya, tidak ada masalah, tidak ada bagaimana hujan di siang bolong aja gitu kan. Begitu balik ke sini kan saya tidak menduga kalo ibu itu meninggalnya tidak wajar kan gitu. Bapak kenal sama si terduga? Saya nggak kenal malah ini juga, cuman katanya ya sering diminta bantuan gitu kan. Polisi telah menangkap tersangka di daerah Bandung. Sejauh ini polisi telah meminta keterangan delapan orang saksi terkait kasus pembunuhan yang menggemparkan warga Indramayu tersebut. Dari delapan saksi, salah satunya istri tersangka yang sesaat setelah kejadian ditemui di rumahnya. Dari keterangan tersangka, dirinya sakit hati lantaran terus diperintah mengerjakan pekerjaan rumah saat sedang tidak enak badan. Pada saat itu kondisinya katanya sih lagi kurang fit ya, karena sedang terkena diare. Dan pada saat itu disuruh kerja, dan akhirnya belum kerjaan satu belum selesai, ada pekerjaan lagi dan sebagainya. Akhirnya membuat ada ucapan yang tidak enak, akhirnya membuat tersangka akhirnya sakit hati seperti itu. Saat ini tersangka masih menjalani pemeriksaan maraton di Mapolres Indramayu. Dan juga ada patah tulang pada... Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Indramayu. 40 orang menjadi korban penipuan rekrutmen yang dijanjikan pekerjaan di Kebun Binatang Bandung. Total kerugian korban mencapai 24 juta rupiah. 40 orang menjadi korban penipuan rekrutmen karyawan yang dijanjikan pelaku berinisial JM untuk bekerja di Kebun Binatang Bandung. JM menawarkan korbannya berbagai macam lowongan pekerjaan seperti staff tiket, zookeeper, asisten dokter, dan yang lainnya dengan gaji 3,8 juta rupiah. Syarat untuk dapat bekerja, pelaku meminta sejumlah uang mulai dari 350 ribu, 500 ribu, hingga 1 juta rupiah. Menurut korban, tawaran pelaku sangat menjanjikan lengkap dengan surat keputusan atas nama PT Yayasan Marga Satwa Taman Sari serta stempel dan mencatut nama serta tanda tangan HRD. Bukti tersebut membuat korban percaya. Namun setelah menunggu hingga di tanggal dijanjikan mulai bekerja, tidak ada kabar lagi dari pelaku, bahkan pelaku sulit untuk dihubungi. Belakangan diketahui pelaku pernah menjadi volunteer sebagai edukator di Kebun Binatang Bandung. Ini arti sempat ada kejanggalan dari awal juga, nah pas nggak langsung transpar, langsung SK-nya keluar. Padahal disitu agak yakin, tapi nggak 100% juga gitu. Karena kayak ada janggal, karena seumur hidup saya kerja, saya nggak pernah ngeluarin duit, gitu yang namanya kita kerja gitu kan. Tapi disini harus ngeluarin duit, cuman yaudahlah, mungkin kayak gitu jalannya. Begitu tanggal 23, orang-orang pada ketargetin, nelfon sana-sini nggak ada. Tanggal 23 itu udah susah dikontak, tanggal 22 itu udah mulai slow respon si pelangunnya tuh. Manajemen Kebun Binatang Bandung menyatakan kasus tersebut jelas penipuan. Surat keputusan bekerja dari pelaku jelas palsu dan proses rekrutmen dari Kebun Binatang tidak dipungut biaya. Terkait hal tersebut, pihak Kebun Binatang Bandung sudah melaporkannya ke pihak kepolisian untuk menjaga nama baik kiyayasan Margasatwata Mansari. Proses itu menyangkut nama baik kami, nama baik kiyayasan Margasatwata Mansari dan Bandung sudah sendiri. Jangan sampai kemudian dengan peristiwa ini akhirnya menjadi stereotip terhadap nama baik kami dan korban kita arahkan untuk segera melaporkan. Supaya ini satu menjadi efek jerah untuk siapapun yang akan melakukan hal-hal seperti ini. Akibat kasus penipuan tersebut jumlah kerugian seluruh korban mencapai 24 juta rupiah. Muhammad Rizal melaporkan dari kota Bandung.